Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita saksikan video pembelajaran geografi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakmu semua Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran geografi Jadi disini video pembelajaran geografi pada pagi hari ini Disusun oleh Bapak sendiri yaitu Yogi dari Sakutro Bisa kalian panggil dengan Pak Yogi Untuk kelas 12 IPS Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang Konsep wilayah dan tata ruang ini adalah materi pertemuan pertama Jadi tolong diperhatikan baik-baik dari awal sampai akhir ya Selanjutnya Kompetensi dasar dan indikator Kompetensi dasar itu adalah Memahami konsep wilayah dan permilayaan Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional Provinsi dan kebupaten atau kota Lalu apa sih indikatornya Indikator Indikatornya adalah Memahami konsep wilayah Pembangunan dan tata ruang Oke Next slide Tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran Kira-kira apa sih Pembelajaran kalian pada pagi hari ini tuh Setelah pembelajaran berlangsung Diharapkan siswa mampu Menjelaskan konsep wilayah dan tata ruang Dan mampu memahami Pembangunan dan pertumbuhan wilayah Jadi diharapkan kalian setelah mempelajari materi Kalian mampu Menjelaskan tentang konsep wilayah dan tata ruang itu Dan memahami Pembangunan-pembangunan Dan pertumbuhan suatu wilayah Manfaatnya apa sih Untuk kalian mempelajari ini Oke Inilah yang penting Manfaat mengikuti proses pembelajaran ini Bagi peserta didik adalah Agar peserta didik mampu Memahami dan mengenali Ciri-ciri dan fungsi dari wilayah formal Dan fungsional Serta mampu memahami Di sekitar lingkungan tempat tinggal itu Terus dalam wilayah formal Atau fungsional yang kita tempatkan Ya Seperti itu Oke Kita kembali ke slide Ya Ya Sekarang kita masuk ke materi Langsung masuk ke materi Tadi sudah ada pengantan tentang KT Indikator Tujuan dan manfaat Dan sekarang kita masuk ke dalam materinya Tentang konsep wilayah dan Taruhan di pertemuan pertama Oke Ya kita masuk ke yang poin pertama Wilayah dan tata ruang Oke Apa sih wilayah dan tata ruang Lihat gambar ini Di gambar ini ada gambar bangunan-bangunan besar Kota-kota besar Tersusun rapi Jadi apa sih wilayah dan tata ruang Kita pelajari dulu tentang wilayah Wilayah Atau region Merupakan ruang dari permukaan bumi Yang memiliki ciri Atau karakteristik tersendiri Yang membedakan dari wilayah-wilayah yang lain di sekitarnya Jadi Suatu wilayah itu Bisa dikatakan dia adalah wilayah Karena Dia itu memiliki ciri-ciri tersendiri Dibandingkan Dengan wilayah-wilayah lainnya Yang membedakan dengan wilayah-wilayah lainnya Itu adalah Wilayah atau Region Oke Kita kembali Slide berikutnya Ya Wilayah formal dan fungsional Apa sih wilayah formal dan apa sih wilayah fungsional Lihat ini ya Ada gunung-gunung bertingkat Ada pegunungan Ada hutan Oke Kita bahas dulu tentang wilayah formal Wilayah formal adalah suatu wilayah Di muka bumi Yang didirikan berdasarkan keseragaman Atau homogenitas tertentu Jadi Wilayah formal itu Adalah sebuah wilayah Atau suatu wilayah Berdasarkan Dilihat berdasarkan Suatu Ciri yang sama Atau Keseragaman Atau homogenitas tertentu Berarti Wilayah formal ini Bisa dikatakan Dia mempunyai satu karakteristik yang sama Dalam satu wilayah itu Maka dikatakan itu adalah Wilayah formal Oke Wilayah formal pada umumnya Didasarkan pada kesamaan Topografi Jenis batuan Iklim Dan vegetasi yang terdapat di muka bumi Jadi Wilayah formal itu Dilihat berdasarkan Kesamaan apa saja nih Kesamaan jenis batuan Iklim Vegetasi Vegetasi itu tumbuhan ya Jadi kalau disana tuh Terdapat Kesamaan jenis batuan Jenis batuannya sama Misalkan batu granit semua Atau Batu topas semua Atau Batu vulkanik semua Nah itu berarti Wilayah formal Sama iklim yang sama Bisa kan negara kita Di Asia Tenggara itu Iklimnya apa Bikin tropis Nah berarti wilayah formalnya itu Negara-negara di Asia Tenggara Indonesia Singapura Malaysia Brunei Filipina Thailand Dan lain-lain Dan juga Vegetasi yang sama Itu bisa dikatakan wilayah formal Nah vegetasi itu Bisa sama tergantung pada Suhunya Atau ketinggian tempatnya Seperti itu ya Oke Itu adalah wilayah formal Next kita kembali ke Slide selanjutnya Wilayah fungsional Oke Wilayah fungsional Bisa kita lihat Apa sih wilayah fungsional Ya lihat gambarnya itu ya Ada gambar Kota Dan ada gambar Kota Renangan Soti Wilayah fungsional adalah Wilayah yang memiliki ciri kegiatan Yang berhubungan Dengan pusat kegiatan Nah jadi gini Wilayah fungsional itu Wilayah yang ada Kehubungan dengan Kegiatan di Wilayah pusat Jadi wilayah fungsional ini Berada di sekitar Wilayah pusat itu Yang menopang seluruh kegiatan Si wilayah pusat itu Contohnya Jabodetabek Nah Bogor Tangeram Bekasi ini Adalah wilayah-wilayah satelit Yang berfungsi untuk Menopang seluruh kegiatan Yang ada di pusat Kota Jakarta Ya Dan wilayah fungsional itu Ditandai dengan adanya Arus kegiatan transportasi Dan komunikasi Yang akhirnya Menunjang pertemuan Dari setiap wilayah tersebut Nah Wilayah fungsional ini Ditandakan dengan Adanya kegiatan Transisi Atau transportasi Ya Karena ada pertindahan Dari suatu wilayah Ke wilayah lain Dengan adanya Jalur kegiatan Transportasi Inilah Apa yang dibutuhkan Oleh Wilayah pusat Itu bisa Tersalurkan Dari kegiatan transportasi ini Misalkan Si Jakarta ini Butuh Tenaga kerja Dari Wilayah sekitarnya Boleh bonggol Taneram Kasih Atau untuk Bahan mentah Bisa Bahan pangan Atau bahan mentah Industri Dan lain-lain Itu Juga Sebagai Wilayah fungsional Itulah ya Secara tidak langsung Kita kembali Ke slide sebelumnya Ya Contoh Wilayah Formal Yang sudah kita bahas tadi Contoh Wilayah formal Tadi wilayah formal itu apa Wilayah formal itu adalah Suatu wilayah yang memiliki Keseragaman Keseragaman Karakter Atau Kesamaan ciri Atau Homogenitas Contohnya pertama Daerah pegunungan Kenapa daerah pegunungan Disebut dengan wilayah formal Karena Berdasarkan Morfologinya Dia itu sama Jenis kemulannya Ketinggiannya Kemeraan erengnya Nah itu Wilayah formal Lalu yang kedua Daerah hutan Kenapa disebut dengan Wilayah formal Karena Di sana Wilayah hutan itu Terdapat Jenis vegetasi yang sama Seperti Hutan produksi Dan hutan lindung Kenapa dikatakan formal Karena Memiliki Kesamaan ciri Kalau daerah pegunungan itu Berarti Wilayahnya terjal Morfologinya berupa Pegunungan Ereng Tinggiannya Kalau daerah hutan itu Kenapa formal Karena Dilihat dari Jenis vegetasinya yang sama Berasal dari Hutan produksi Berarti Perpohonan itu Memang diperuntukkan Untuk produksi Rumah Perabotan Furniture Dan lain-lain Dan hutan lindung Memang Fungsi dari hutan itu Digunakan untuk Melindungi Hewan-hewan yang Satwa liar Atau yang impunah Atau Pertumbuhannya Atau Perpohonannya Digunakan untuk Melindungi ekosistem Yang ada di sekitar sana Oke Jadi itu adalah Contoh wilayah Formal Next Kita masuk ke Contoh Perwilayahan Secara fungsional Ya Contoh Perwilayahan secara Fungsional Kita lihat Gambarnya Ya Kota Ya Contohnya pertama Daerah satelit Nah Daerah satelit Adalah Penawan perwilayahan Secara fungsional Karena didasarkan Pada fungsi daerah tersebut Sebagai Daerah penyangga Agar peneluk dan Pengiatannya Dapat disebarkan Ke kota-kota kecil Yang ada di sekitar Kota utama Contohnya Jabodetabek Nah Seperti yang Bapak Bilang di awal tadi Contoh dari Wilayah perwilayahan Secara fungsional ini Adalah Daerah Jabodetabek Karena fungsinya Sebagai penyangga Pemasok Daerah pusat Ibu kota Atau Biasanya disebut Dengan daerah Satelit Nah Itu ya Contoh perwilayahan Secara fungsional Daerah satelit Satu lagi Daerah Rasapan Adalah daerah Penaman wilayah Karena fungsinya itu Sebagai daerah Rasapan Air hujan Di sekitar Jakarta Sebenarnya Banyak sekali Daerah Rasapan Bogor Depok Jadi daerah rendah itu Ya daerah Akrang Bekasi Jakarta Karena Sudah dekat ke laut Nah Jadi daerah-daerah Rasapan ini Daerah Bogor Daerah Depok Itu harusnya menjadi Daerah Penyangga Rasapan Air di sekitar Pusat-pusat Kota Jadi sebelum Air itu Dikirim Dengan jumlah Yang besar Sampai ke daerah Yang lebih rendah Seperti Jakarta Taman Bekasi Nah daerah itu Orangnya sudah Dikurangi Debit airnya Karena ada Resapan air Di daerah-daerah Sebelumnya Atau di daerah Yang lebih tinggi Seperti Bogor Dan Nah itu Termasuk ke dalam Daerah Perwilayahan Secara Fungsional Oke Bisa dimengerti ya Semua ya Kita lanjutkan Next slide Tata Ruang Wilayah Apa sih Tata Ruang Wilayah Ya Lihat di gambarnya Ada seorang Yang sedang Menggambar Denah Denah Sebuah kota Atau peta Sebuah kota Dengan skala Kecil Ya Jadi disitu Terlihat Dan Tersusun Terlihat rapi Tersusun rapi Supaya Tata Ruang Wilayahnya Atau tata Suatu Tentanya itu Tidak Berantakan Tata Ruang Wilayah Tata Ruang Wilayah Adalah Suatu Proses Yang melibatkan Banyak Pihak Dengan Tujuan Agar Penggunaan Ruang Itu Memberikan Kemakmuran Yang Sebesar-besarnya Kepada Masyarakat Dan Terjadinya Kehidupan Yang Berkesinambungan Jadi Memang Tata Ruang Wilayah itu Adalah Suatu Proses Yang melibatkan Banyak Orang Banyak Pihak Dari Masyarakatnya RP RW Belum Dari Pihak Pemerintah Banyak Pihak Yang Digunakan Yang Dilibatkan Dengan Tujuan Apa Agar Penggunaan Ruang Itu Bisa Memberikan Kemakmuran Yang Sebesar-besarnya Kepada Masyarakat Luas Pada Umumnya Jadi Ditata Sedemikian Mungkin Bagaimana Tata Ruang Wilayah ini Memang Bisa Dimanfaatkan 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 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bisa Kesejahteraan Ekonomi Pariwisata Bisa Untuk Tempat Tinggal Bisa Untuk Tempat Olahraga Pokoknya Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Itulah Itulah Fungsi Dari Adanya Tata Ruang Wilayah Contohnya Apa Misalkan Contoh-contoh Yang rapi Itu ya Daerah DSD Itu sudah Jelas Dimana Ruang Bisnis Buat Belanja Dimana Ruang Pendidikan Sudah Ada Dimana Ruang Wisata Taman Kota Sudah Dimana Ruang Tempat Tinggal Sudah Jadi Semua Dikata Rapi Dan Itu Dibergunakan Untuk Kemakmuran Masyarakat Next slide Kita masuk Ke Pembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah Ya Dilihat Di gambar Ini Suatu Pembangunan Wilayah Atau Kota Yang Sangat Kesat Ini Ada Di Jakarta Apa Jadi Semua Itu Agar Bisa Tercapai Seperti Di gambar Ini Perlu Ada Perencanaan Matang Baik Itu Skala Pendek Atau Skala Pecil Maupun Skala Tanjang Jadi Perencanaan Pembangunan Wilayah Adalah Suatu Pemanfaatan Wilayah Dengan Cara Memoptimalkan Aktivitas Serta Fungsi Wilayah Tersebut Untuk Melakukan Suatu Pengembangan Potensi Wilayah Tersebut Nah Jadi Dengan Adanya Perencanaan Wilayah Ini Sudah Direncanakan Oh Wilayah Ini Itu Nanti Untuk Apa Oh Wilayah Dan Semua Itu Ada Di Dalam Kesatuan Pembangunan Wilayah Dan Supaya Pertumbuhan Wilayah Itu Baik Maka Perlu Ada Perencanaan Yang Menurut Skala Menengah Skala Panjang Gitu Ya Oke Next Slide Kita Ke Faktor Faktor Pertumbuhan Suatu Wilayah Ya Faktor Faktor Pertumbuhan Suatu Wilayah Pertama Pertumbuhan Ekonomi Bisa Dikatakan Wilayah Itu Bisa Temu Kita Lihat Dari Pertumbuhan Ekonominya Kalau Pertumbuhan Ekonominya Rendah Ya Tidak Bisa Dikatakan Ada Pertumbuhan Suatu Wilayah Di Tempat Itu Lajut Pertumbuhan Penduduk Nah Semakin Pandat Penduduknya Ya Maka Semakin Sulit Dikendalikan Pengembangan Ekonominya Atau Pertumbuhannya Ya Karena Kita Lihat Di Negara Negara Maju Sana Jumlah Penduduknya Itu Tidak Sebanyak Di Negara Negara Berkembang Seperti Negara Kita Ya Negara Kita Indonesia Yang Jumlah Penduduk Itu Bisa Sampai 300 Juta Lebih Kalau Di Luar Sana Tidak Sampai Segitu Di Daerah Eropa Sana Jadi Dengan Laju Pertumbuhan Penduduknya Jadi Angka Ketergantungan Terhadap Usia-usia Produktif Itu Maksudnya Angka Ketergantungan Dari Orang-orang Yang Menganggur Yang Tidak Produktif Terhadap Yang Usia Produktif Yang Bisa Menghasilkan Uang Dari Bekutnya Itu Tidak Besar Kalau Kita Itu Besar Angka Ketergantungan Kalau Di Daerah Demaju Itu Tidak Karena Pertumbuhan Penduduknya Sedikit Perkembangan Pemukimana Itu Dipengaruhi Oleh Lanjut Pertumbuhan Penduduk Tingkat Pendidikan Dan Pertumbuhan Masyarakat Itu Jelas Jelas Sekali Pendidikan Adalah Sektor Yang Sangat Penting Untuk Bisa Mengembangkan Sumber Daya Musiat Dan Meningkatkan Pertumbuhan Suatu Wilayah Atau Kemajuan Suatu Wilayah Next Penggunaan Teknologi Nah Ini Ada Kaitannya Dengan Nomor Empat Jika Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Rendah Mana Mungkin Penggunaan Teknologi Bisa Maju Jadi Bisa Kita Lihat Dari Tingkat Pendidikan Ini Jika Pendidikannya Itu Bagus Dari Sektor Teknologi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Akroni Itu Jika SDM Sudah Baik Maka Dalam Penggunaan Teknologi Pasti Sudah Mampu Mengikuti Perkembangan Zara Jadi Jika Sudah Ada Kelima Hal Ini Bisa Dikatakan Perkuan Suatu Masih Ada Yang Kurang Belum Sampai Pertumbuhan Yang Cepat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Suatu Dan Budaya Dalam Masyarakat Oke Kembali Ke slide Sebelum Pembangunan Pedesaan Pembangunan Pedesaan Seperti Apa Pembangunan Pedesaan Ya Lihat Di sini Gotong Royong Sedang Membangun Jalan Jalan Sampai Kesawat Ya Pembangunan Pedesaan Dalam Pengembangan Wilayahnya Pembangunan Pedesaan Harus memiliki Tiga Unsur Penting Yaitu Satu Ada Dua Wilayah Pengaruh Dan Tiga Jaringan Transportasi Desa Yang memiliki Potensi Diberikan Fungsi Sebagai Pusat Pertumbuhan Disebut Dengan DPP Atau Desa Pusat Pertumbuhan Jadi Desa Pusat Pertumbuhan Ini Adalah Desa Yang memiliki Potensi Nah Nanti Dia akan Mempengaruhi Desa-Desa Di sekitarnya Untuk Ikut Berkembang Karena Desa Ini Sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Nah Lalu Desa-Desa Di sekeliling Desa Pusat Pertumbuhan Itu Namanya Apa Namanya Adalah Desa-Desa Yang termasuk Dalam Jangkauan Pengaruh Pusat Pertumbuhan Disebut Dengan Desa Interland Atau DH Jadi Dalam Pembangunan Pertumbuhan Ada Tiga Unsur Pusat Wilayah Pengaruh Dan Jaringan Transportasi Adanya Pusat Ini Disebut Dengan DPP Daerah Pusat Pertumbuhan Atau Fungsi DPP Ini Adalah Mempengaruhi Desa-Desa Di sekitar Desa Pusat Pertumbuhan Ini Atau Disebut Dengan Desa Hinterland Nah Untuk Bisa Berjalan Secara Lancar Pengaruh Kemajuan Dari Desa-Pusat Ke Desa Hinterland Maka Perlu Adanya Jaringan Transportasi Jaringan Transportasi Ini Yang Sangat Menentukan Juga Karena Semakin Bagus Transportasinya Maka Semakin Lancar Dan Semakin Cepat Pusat Pertumbuhan Itu Mampu Mempengaruhi Daerah Hinterland Supaya Semakin Berkembang Tapi Kalau Jaringan Transportasinya Buruk Aksesnya Susah Jalannya Rusah Kedaharan Jarang Semakin Susah Untuk Bisa Mempengaruhi Desa-Desa Lainnya Untuk Berkembang Seperti Desa-Pusat Itu Adalah Pembangunan Pedesaan Dalam Pembangunan Pedesaan Seharusnya Diarahkan Kepada Hal-hal Sebagai Berikut Pertama Pemanfaatan Ketahanan Panan Jadi Desa itu Memang Tempat yang Cotok Mengembangkan Ketahanan Panan Apa saja Pangan Ketahanan Pangan itu Ya Bisa Beras Padi Bisa Kepung Bisa Singkong Itu dari Makanan Kago Bisa Sayur-sayuran Memang Pedesaan Itu Khususnya Untuk Pengambangan Ketahanan Pangan Kenapa? Karena Di desa itu Masih banyak Kelangan Untuk Ditanam Tanaman Kalau di Kota Tidak Bisa Dua Penciptaan Ketiran Ekonomi Lokal Yang Beragam Jadi Ada Kreativitas Di sini Kegiatan Ekonomi Di sini Yang Lebih Beragam Tidak Hanya Menjual Hasil Pangan Bisa Dari Hasil Pangan Itu Diolam Jadi Makanan Matang Atau Bisa Diolam Menjadi Mahal 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 Yang Beragam Tiga Peningkatan Diri Dan Memperluas Lampangan Kerja Nah Jadi Dengan Adanya Pendidikan Untuk Masyarakat Desa Itu Bisa Meningkatkan Pengetahuan Dan Pendidikan SDM Suatu Masyarakat Desa Tersebut Jadi Semakin Tinggi Pendidikan Semakin Beragam Apa Namanya Semakin Beragam Profesi Pekerjaan Yang ada Di suatu Desa Tersebut Nah Dengan Adanya Pola Pikir SDM Semakin Maju Mereka Mereka Ini akan Menciptakan Lapan Kerja Baru Di Desa Itu Jadi Bisa Mengembangkan Dan Memajukan Suatu Desa Tersebut Penguatan Kelembang Kedesaan Bisa Dengan Karam Haruna Atau Bisa Dengan Paguyuban Paguyuban Perkumpulan Pemuda Dan Warga Warga Itu Bisa Memperkuat Gotong Royong Memperkuat Prinsip Tujuan Yang Sama Untuk Mengembangkan Kedesaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Oke Kita kembali Ke slide Ya Pembangunan Perkotaan Ya Pembangunan Perkotaan Kita Lihat ya Indikator Pembangunan Perkotaan Bisa dikatakan Berhasil itu Yaitu Pertama Jika Tingkat Perekonomiannya Merata Ya Jadi Antara Satu orang Dengan orang lain Dalam suatu wilayah Kota itu Tidak terjadi Kesenjangan Perekonomian Sangat Jauh Pasti ada Yang berpenghasilan Tinggi Pasti ada Yang berpenghasilan Cukup Ya Tapi Di antara Keduanya Atau Hampir semuanya Itu tidak ada Kesenjangan Perekonomian Yang sangat Jauh Nanti akan Timbul Kesenjangan Sosial Di sana Akan Timbul Kesenjangan Dan lain-lain Selanjutnya Kelestarian Lingkungan Hidup Jadi Walaupun Di kota itu Banyak Sekali Polusi Udara Baik dari Kendala Baik dari Asap-asap Pabrik Industri Dan lain-lain Dan lain-lainnya Tapi tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup Jadi di kota itu Disediakan ruang Besar Hijau RTH Ruang hijau Yang berguna Untuk apa Bisa untuk Taman kota Itu Bisa untuk Pemesikan udara Menyaring udara Lalu Selain itu Juga berguna Untuk Daerah Rasapan Air Hujan Karena Debit air Hujan Itu Banyak Dan Daya Tampung Dari Gorong-gorong Atau Selokan Itu Tidak Semesar Dari Debit air Hujan Itu Maka Bisa Menyebabkan Banjir Maka Dari itu Perlu Ada Kelestarian Lingkungan Hidup Taman Kota Ruang Terbuka Hijau Atau RTH Atau Bisa Dibangun Satu Waduk Waduk Itu Berfungsi Untuk Menampung Air Hujan Supaya Tidak Membanjiri Kota Keseimbangan Pembangunan Dan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Jadi Pembangunan Itu Seimbang Pusat Pinggiran Itu Seimbang Tidak Semuanya Pusat Tapi Tidak Membanjikan Di Daerah Pinggiran Kota Dan Juga Setiap Wilayah Itu Harus Dioptimalkan Dimaksimalkan Pemanfaatan Ruangnya Semaksimal Semaksimalnya Untuk Kemakmuran Masyarakat Kegiatan Ekonomi Kegiatan Bisnis Pendidikan Kegiatan Pahlawisata Kegiatan Olahraga Dan lain-lain Itu harus Dioptimalkan Semuanya Itu Barulah Bisa Dikatakan Bahwa Pembangunan Perkotaan Itu Berhasil Masih Di Pembangunan Perkotaan Kota Merupakan Pusat Pembangunan Kota Senantiasa Mengalami Perkembangan Dari Waktu Ke Waktu Olah Pembangunan Kota Dijaskan Atas Hal-hal Sebagai Berikut Pertama Aspek Topografi Topografi Itu Lebih Dikatakan Ini Dalam Bahasa Geologi Topografi Artinya Adalah Lebih Kerelihnya Atau Kedataran Bisa Dataran Tinggi Dataran Rendah Maksud Di dalam Pembangunan Kota Aspek Topografi Itu Dilihat Kota Pembangunan Kota Dataran Tinggi Kota Dan Kota Posisin Dan Biasanya Yang Paling Cepat Berkembang Itu Kota Di Dataran Rendah Karena Aksesnya Mudah Membangun Apa-apa Juga Mudah Aspek Kegitan Ekonomi Nah Itu Juga Didasarkan Pada Kegitan Ekonomi Ada Kota Pariwisata Banyak Kota Industri Kota Yang Ketiga Ada Aspek Tingkat Perkembangan Kota Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah Sampai Di penghujung Penjelasan materi Di pertemuan Pertama Kita Ya Dan Bapak Harap Semuanya Diperhatikan Dari awal Sampai Akhir Dan nanti Ada tugas Yang menyusul Untuk kalian Di Google Classroom Ya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Semua selalu Ada yang sehat Selalu Semanat Belajar Jangan Mudah Menyerah Jangan Mudah Tersang Lakukan Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Meningkatkan Motivasi Belajar kalian Supaya Tidak Bosan Dalam Belajar Dari ini Ya Hidup Tidak Tidak Bapak Ikut Terima kasih Selanjutnya Kita lanjutkan Di Google Classroom Untuk S2S-nya ya Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh